Lur, ini ada informasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kembali terjadi nih lur. Dan kali ini terjadi di dosun Kampung Tengah, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara. Setidaknya ada 3 hektare lahan ludes di Lahab, Sijago Merah. Sedangkan penyebab kebakaran hutan dan lahan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Gimana beritanya? Ini dia. Beginilah suasana video amatir yang berhasil direkam oleh tim BPBD Tanjung Jabung Barat. Terlihat personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Banggal Agni, dan perusahaan sekitar bahu-membahu silih berganti memadamkan lahan yang terbakar tersebut. Diketahui lahan yang terbakar merupakan lahan gambut, sehingga membuat petugas sedikit kesulitan dalam memadamkan lahan yang terbakar tersebut. Gabit kesiap siagaan dan sapras BPBD Tanjung Jabung Barat Muhammad Isha membenarkan bahwa telah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat Siang di Dusung Kampung Tegah RT01 Desa Pematang Lubut, Kecamatan Betara karena cuaca cukup tarik dan panas sehingga membuat api kian berkobar dan sulit dipadamkan. Namun berkat kerja tim personel gabungan, 3 hektare lahan yang terbakar berhasil dipadamkan. Selain itu juga dibantu helikopter waterbombing milik BPBD Provinsi. Atas kejadian tersebut ia mengimbau kepada masyarakat ketika ingin membuka lahan dipastikan jangan cara dibakar untuk mengantisipasi terjadinya karhutlah kembali. Telah terjadi kebakaran lahan di desa Kampung Tengah, di Dusun Kampung Tengah RT01 Desa Pematang Lubut. Adapun upaya yang kami lakukan bersinergi sama TNI, Polri, WKS, PT WKS, MPA, dan masyarakat yang ada di sana maupun Manggal Agni beserta Petrucina itu saling bawa untuk memanakkan api tersebut. Dengan adanya kebakaran itu kami juga meminta kepada BPBD Provinsi untuk mengirimkan satu helikopter yaitu bombing agar api tidak meruas dan secara agar cepat padam. Atas kejadian tersebut pihak BPBD Tanjung Jepang Barat saat ini telah mendirikan posko di desa Buntialo, Kejamatan Betara. Ini dilakukan guna mengantisipasi karhutlah sedini mungkin, sehingga jika ada lahan yang terbakar maka personel BPBD cepat turun dan tanggap serta standby jika sewaktu-waktu terdapat lahan terbakar. Selain itu guna melakukan penyelidikan mendalam, saat ini lahan yang terbakar telah dipasang garis polisi. Surya Kuniawan, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!